Khusus untuk jalur darat, tentunya pengalaman pada saat pelaksanaan Idul Fitri, tentunya ini menjadi pengalaman yang sangat baik, dan kami sudah memiliki pola terkait dengan bagaimana kita mengatur pada saat terjadi kepadatan. Artinya, pada saat memang situasi sangat padat, khususnya di jalan tol, tentunya akan kita melakukan proses rekayasa mulai dari kontraflow sampai dengan one way atau satu arah. Tentunya ini nanti akan kita putuskan bersama dengan teman-teman dari Kementerian Perhubungan, dari Jasa Marga, kapan pada saat kita melakukan kontraflow dan kapan pada saat kita melakukan one way. Terima kasih telah menonton!